Mira memasukkan sebagian baju pemberian Lulu ke dalam koper. Baju-bajunya banyak yang tertinggal di apartemen Aska. Sementara itu, Lulu menatap Mira dengan raut wajah yang datar. Lu beneran mau pindah ke Purwokerto? Tanya Lulu setengah tak percaya. Mira menganggu. Iya, aku masih punya nenek di sana. Bukan nenek langsung sih. Dia adik dari nenekku. Tapi orangnya baik dan memperlakukanku kayak cucu langsung. Sebenarnya aku masih punya paman. Adik dari ibuku. Tapi jauh di Kalimantan. Sedang ayahku, kamu sendiri tahulah gimana perangainya. Waktu ibu meninggal saja, dia tak datang. Apalagi sudah sibuk dengan keluarga barunya. Lulu tercenung. Rasanya berat berpisah dengan sahabat baik yang sudah seperti saudara. Di Purwokerto lo mau ngapain, Mir? Di sana kan kota kecil. Temen gue pernah cerita katanya gajinya kecil. Ya emang sih, biaya hidup terhitung masih murah. Sedang lo butuh biaya bukan buat hidup lo sendiri. Tapi juga calon anak lo. Mira tersenyum lalu duduk dan menghadap sahabatnya. Nenekku jadi pengurus di pondok pesantren. Katanya di sana kekurangan tenaga buat bagian dapur. Aku kan suka masak. Rasanya aku cocok kalau kerja di sana. Dapat tempat tinggal pula. Jadi para pengurus pondok tinggal di pondok juga. Udah gitu, aku bisa belajar ngaji. Lulu mengeringitkan alis. Lo yakin? Mereka mau menerima lo yang notabene hamil tanpa suami. Pondok itu tempatnya orang-orang alim. Mira menunduk. Sebenarnya, ia juga tak yakin apakah pondok akan menerimanya. Namun, ia pernah dengar neneknya bercerita bahwa banyak santri-santri yang dulunya nakal digembleng di pondok. Alhamdulillah bisa berubah jadi lebih baik. Ia harap, ia akan diberi kesempatan oleh pihak pondok untuk bekerja sekaligus belajar agama di sana. Dan menerima keadaannya yang tengah berbadan dua. Aku harap mereka menerimaku. Aku ingin memberikan lingkungan yang baik untuk anakku kelak, lu. Lulu menghalai nafas. Iya, Mira. Keputusan lu udah tepat. Gue pesan satu hal. Jauhi kehidupan malam. Lo udah mau jadi ibu? Ada rasa getir yang mencekat dan menghibit dadah. Sesak rasanya ketika seorang Lulu harus memberikan nasihat ini pada Mira. Sementara dirinya belum keluar dari dunia malam. Sebenarnya Lulu sangat menyayangkan keputusan Mira saat mencoba bekerja plus-plus di klub malam. Namun ia tak berhak mengatur hidup Mira sementara saat itu, almarhumah ibunya sedang butuh biaya pengobatan yang besar. Jangan jadi kayak gue, Mir. Itu kembali mengangat dibalik senyum palsu yang seringkali Lulu kerlingkan di depan para pria hidung belang yang memintanya menemani minum. Dilecehkan sudah biasa. Terkadang rela digerepe-gerepe demi uang. Hanya satu prinsipnya. Dia gak mau ditiduri. Cukup sudah sang mantan suami yang pernah berlaku sewenang-wenang dengan menjual dirinya pada laki-laki hidung belang demi untuk membayar hutang. Lulu adalah gambaran satu perempuan dari sekian banyak perempuan yang memilih bekerja di dunia malam karena awalnya dijerumuskan. Ia berpikir, sudah terlanjur basah, maka mencubur saja sekalian. Ia kadang berpikir kelais. Ia butuh uang banyak untuk biaya anaknya, orang tuanya, dan sekolah adik-adiknya. Kerja di tempat lain gajinya tidak mencukupi. Hingga akhirnya ia pilih kerja di klub malam yang gajinya lebih besar, meski harus mengorbankan harga diri jika sedang menemani tamu minum. Baginya, bertahan untuk tidak mau diajak bergumul di ranjang dengan bayaran fantastis saja sudah prestasi besar untuknya. Mira tak pernah menghakimi apapun pilihan Lulu. Ia tahu, dibalik kesan liar dan nakal yang ditampilkan Lulu, wanita itu memiliki sisi lain yang tak banyak orang tahu. Dia seorang yang setia kawan, tulus dalam menolong, tanpa pamrih, memiliki kepedulian yang tinggi, dan tak pernah meremehkan orang lain kendati dirinya sendiri seringkali disepelekan dan direndahkan. Mira selalu menyebut nama itu dalam doanya. Berharap suatu saat, Lulu keluar dari pekerjaannya dan mendapat ganti yang lebih baik dengan pekerjaan yang halal dan berkah. Seperti dirinya yang berniat untuk memperbaiki diri. Mira mengusap pundak sahabatnya. Kamu ibu yang luar biasa lu, wajar jika anakmu bangga sama kamu. Aku janji saat nanti tiba di Purwokerto, aku akan menghubungimu. Dan ingat pesanku, jangan beritahu Aska alamatku. Aku yakin dia akan mencariku di klub. Lulu menganggu. Iya, gue gak akan menceritakan alamat lo sama siapapun. Meski gue ingin tahu juga reaksi Aska setelah tahu lo hamil. Kadang gue mikir, kenapa lo gak kasih dia kesempatan? Tanya Lulu menelisik. Mira menghembuskan nafas. Kata-kata Aska yang mengatakan bahwa ia tak suka pernikahan dan menyebutnya jalang begitu menyakitkan. Ia ingin menjauh dari pria itu. Aska mengedarkan pandangan ke sekitarnya. Ia mencari-cari satu sosok yang membuatnya tak bisa fokus memikirkan hal lain. Satu sosok yang sangat ia rindukan. Satu sosok yang mengajarkannya akan sakit yang teramat karena kehilangan. Aska menuju ruang karaoke, berharap menemukan Mira di sana. Sayangnya tak ada satupun tanda jejak sang wanita masih menyambangi tempat itu. Ia bahkan bertanya pada setiap karyawan juga manajer klub. Tapi tak ada satupun yang tahu. Laki-laki itu mengerang frustasi. Ia minum beberapa gelas untuk mengusir kepenatan. Tapi yang ada pikirannya justru semakin semerawut tak karuan. Ia bertanya-tanya. Satu pertanyaan retoris yang tak butuh jawaban apapun. Kenapa Mira tega menyiksanya seperti ini? Penyesalan tiada guna. Terkadang ia berandai. Jika saja malam itu, Ia tak marah dan tak berkata pedas pada Mira. Mungkin malam ini ia masih bisa melihat senyumnya. Mendengar suara dan tawanya. Mendengar suara keran di dapur saat Mira mencuci piring. Sungguh ia merindukan wanita itu. Segala ruang di hatinya seakan menjerit. Memanggil nama itu untuk kembali. Sementara itu, Mira yang tengah berada dalam perjalanan menuju Purwokerto. Menerawang ke arah luar jendela bus. Lampu-lampu yang berkerlip dari rumah-rumah maupun gedung-gedung membuatnya semakin sedih. Kontras sekali. Kecerahan sinar lampu yang menyala tak sejalan dengan hatinya yang meredup. Matanya diselimuti kabut kesedihan. Teringat akan almarhumah ibunya. Perasaan bersalah dan berdosa menyergap jika teringat akan dosa-dosanya bersama Aska. Dosa yang pastinya akan mengecewakan sang ibu jika ibunya masih hidup. Pikirannya berkelana pada sosok lelaki yang namanya sudah terlanjur mengakar di hati. Ia minta satu hal pada Allah agar bisa melupakan jejak pria itu dengan mudah. Namun ia tahu, semua kembali pada dirinya. Sanggupkah ia menghapus jejak itu? Sementara tanpa disadari, ia biarkan nama itu hidup sebagai kenangan yang terus bersemayam dan bisa melintas kapan saja. Seperti sekarang, kalah sebuah lagu romantis berlirik tentang kerinduan mengalun di penjurubus. Hatinya bergetar mengingat segala kenangan bersama Aska. Kendati hal kecil sekalipun, tak mampu membawanya kembali pada sosok yang telah menambatkan cinta di hatinya. Mira mengusap perutnya. Ia merasa rendah dan hina. Tapi ia tahu, masih ada kesempatan untuknya bertobat. Meretas kembali kehidupannya dari nol. Ia harus bisa tersenyum meski dalam getir. Ia harus bahagia meski bertabur luka. Ia harus kuat meski terkadang rapuh. Ia harus terus melangkah. Meski kadang ingin menyerah. Dan ia harus terus berjuang meski semesta soal memintanya berhenti. Ia harus kuat. Bahagia. Pantang menyerah. Demi anaknya. Iya, demi anaknya.